Justru di bulan kuasa tahun ini aku kurang-kurangin di TV karena Justru di bulan kuasa tahun ini aku kurang-kurangin di TV karena di Youtube Alhamdulillah Rikis banyak banget kerjasamanya di Youtube Rikis ofisialnya tayang sehari empat Rikis TV! Aku kaget, di Rikis TV tayang satu, di rumah Rikis tayang satu jadi total berapa tuh? Enem ya Jadi emang di Youtube tuh lebih diporsir banget, jadi kalo di TV sedikit-sedikit aja Kenapa lebih di Youtube sendiri kan? Apalagi kan TV atis-atis pada berlomba-lomba nih ngambil job nih Mungkin karena aku basicnya content creator kali, jadi aku lebih nyaman di Youtube Karena aku tuh lebih seneng mengambil sesuatu pekerjaan yang aku senengin Jadi karena Rikis senengnya di Youtube, jadi ngambilnya di Youtube Kak, kalo sendiri tapi membatasi ga sih? Karena kan di masa pandemi ini Membatasi job juga ga sih di bulan tamah dan ini? Kalo job di TV, tentu dibatasin Kayak misalnya kemarin ada yang nawarin stripping, ada yang nawarin TV, ada yang nawarin ini Itu kita lebih hold dulu, karena kan selain pandemi juga emang waktunya takutnya habis Jadi Rikis juga harus memang basic content creator di Youtube sih Jadi emang betahnya di rumah juga, ga betah lama-lama di luar gitu Jadi emang ngambilan sesuai dengan passion dan kesenangannya aja Ada target-target ga selama bulan tamah dan di tahun ini? Target mungkin yang paling pertama pengennya sih Hattab, insya Allah Mudah-mudahan, mohon doanya ya pak biasa Terus pengennya konten-kontennya insya Allah rame Karena aku ada webseries yang lagi dikejar banget yang aku sendiri produserin gitu Ada ceritaan Taubat balik lagi, komedi, horror Terus pengen ngerjain buku juga aku lagi nyelesain Pengennya selama bulan puasa ini fokus di karya-karya yang terbaik Kalo selebihnya, ngalir aja Film sendiri? Film, jalannya justru setelah puasa Insya Allah selama lebaran kita ngambil webseries di OTT gitu Tapi kalo di bulan puasa sendiri, engga Karena di bulan puasa fullnya untuk ibadah sama di Youtube aja Oh betul Tapi kegiatan ini kan 2 tahun berturut-turut kan Ramadhan ini di masa pandemi Apa mungkin yang sekarang ini lebih banyak kegiatan dibanding yang pandemi kemarin? Sama sih dari tahun ke tahun juga Justru tahun ini malah lebih padatnya di rumah Sama ada beberapa karyawan baru juga kan yang kita hire Jadi memang kerja sama antar tim merikis lebih diperkuat lagi Jadi 24 jam mungkin lebih banyak waktu nya di rumah Kayak ini aja nih di luar Gak betul pengen pulang nih buru-buru gitu Anaknya rumahan banget guys Cis, artinya sebagai anak rumahan Gak bosen dirumah mulu Karena kan seusia Ricis pasti pada nongkrong Atau apalagi bulan puasa ini Kalo Ricis nongkrong kurang suka Tapi kalo liburan suka banget Kayak misalnya kemaren baru dari Lombok Selang seminggu langsung ke Gorontalo Sebelumnya dari Bali Nanti mungkin habis syuting Bulan lebaran selesai Langsung liburan lagi gitu Jadi nongkrong emang kurang suka Tapi kalo liburan Ayo kita mau pemenangnya habisin lagi Nah sebulan berapa kali Berarti bisa? Tergantung terakhir sebulan tiga Kalo ke Bali, Lombok, Gorontalo Langsung disikat Jadi emang anaknya tuh suka banget gitu Makanya gosong Kalo traveling gini nih Dalam waktu dekat ini Rencaranya waktu mana? Ada ga sih? Belum sih kalo bulan puasa Traveling belum ada Mungkin nanti habis lebaran Setelah syuting yang webseries ini Pengennya sih ke laut lagi Cuman belum tau laut gitu Untuk webseries ini sendiri Apa? Untuk ngambil sendiri pertimbangannya Cis Untuk ngambil webseries ini Yang udah tayang apa yang baru mau? Yang baru mau Oh, yang baru mau Ini karena kerjasamanya juga baik Sama manajemen Cis Terus kenal baik juga Jadi insya Allah berjalan dengan nanti Walaupun Belum pernah ya sebelumnya Karena kan Cis biasanya kalo ga di Youtube Ya kerjain apa-apa sendiri Kayak webseries yang baru tayang Juga aku Eksekutin produk sering sendiri Kalo ini kan kerja sama-sama orang Jadi ini first time banget Iya Tapi lebih senangkan sendiri Atau kerja sama-sama orang Sebenernya kalo misalnya Ditanya senang mana Justru senang sendiri Tapi ga ada tantangannya Ga kerjasama-sama orang Ga kenal orang baru Tapi kalo misalnya mau yang Setelah lebaran ini Tentangannya adalah Ya kenal orang baru Kita harus belajar banyak hal Dan harus Banyak-banyak buka mata Bahwa dunia ini Luas ga cuma Apa yang kita kerjakan sekarang aja Mungkin kegiatan sama temen-temen Ada ga sih sama tim sendiri Untuk berbagi Kasih mungkin Ada sih justru Di tahun ini Richies THR online lagi gede-gedean banget Kayak misalnya kemarin hari pertama Kita langsung sama karyawan tuh Bagi-bagi THR Untuk orang berapa juta gitu Dan Aku udah nyiapin Uang pribadi Berapa ratus juta gitu Untuk The Richies Untuk netizen Aku di Youtube gitu Jadi emang Kita lebih ke THR online Karena kan kita juga ga bisa Di luar Ramai-ramai Dan dalam waktu yang lama gitu Jadi kita Dari rumah aja By phone aja Dan THR-nya online Alhamdulillah Banyak banget yang ikut Dalam waktu yang lama Richies Tapi kegiatan apa sih Yang pertanganan sama Ramadan gitu? Tentunya Kalau Ramadan Terawai di masjid kali ya Karena kan Kalau di masjid aku sekarang Masih agak berjarak Jadi emang Terawainya Kangen Buka puasa sama keluarganya Kangen Jadi karena Sekarang udah sibuk masing-masing Jadi kita ga bisa Nyamperin kesana Karena lagi pada sibuk Sama sahurnya sih Kalau sekarang aku seorang sendirian Sepi Buka Buka ��